Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel gue Basti guys ya, di channel The Felik DM ya guys ya Oke, sebelumnya kita kali ini, gue bakal bikin video ya, yang cukup menarik pastinya Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue, sehingga apa-apa hati gue, pastinya semakin tenang guys ya Oke guys, hari ini gue bakal membahas mungkin keburukan dan mungkin bagusnya kalian main di Resoperos PC ya guys ya Yang versi PC atau Steam coy Jadi kita langsung aja nih, bahas ya guys ya Mungkin kalian kan udah tau nih sekarang kan, kalau game ini udah masuk Steam dan disini gue bakal bahas nih Bagusnya gimana, jeleknya gimana coy Nah, jadi langsung aja deh, mungkin gue pertama bakal bahas untuk bagusnya ya guys ya Kalau kalian, apa ya guys ya, main di PC ya guys ya Atau di versi Steam Nah, jadi yang pertama itu adalah satu ya guys ya Kalian itu kalau main di Steam atau kan itu versi PC tuh Jadi untuk game kalian itu bakal lebih enak banget ya guys ya Terutama untuk gambar dari karakternya itu bakal lebih HD Atau lebih HD Jadi bakal enak juga kalau kalian pakai setting-nya rata kanan ya Biasanya kalau pakai rata kanan di HP yang udah flagship sekalipun ya Masih agak ada-ada ngelak gitu coy Tapi kalau kalian main di PC, itu main rata kanan itu udah enak banget coy Itulah enaknya guys ya Dan yang kedua, kalau versi PC sekarang itu lebih enak sih menurut gue guys ya Karena di sisi mereka akunnya itu, bisa dibilang akunnya itu langsung menuruti yang ada di versi Android ya Atau versi Jepang, bisa dibilang Jadi lebih enak juga untuk main ini ya coy Apalagi PT-nya bakal sama juga Ya walaupun agak ada perbedaan sedikit Tapi menurut gue cukup-cukup sangat membantu coy Jadi yang ketiga, untuk kalian itu sendiri kan ya pasti dapet setup newbie yang paling bagus banget sih Karena di sisi kemarin itu kan ada summon newbie tuh yang mana itu kayaknya tujuannya juga untuk menyenangkan player-player baru ya yang ada di Steam coy Jadi mereka bakal lebih enak gitu untuk mainin gamenya Karena ya minimal dalam satu akun udah punya satu SSR minimal coy Itu udah enak banget soalnya guys ya Itulah menurut gue sih keenakannya untuk main di PC sih guys ya Kalau gue sih jujur, gue udah pernah nyoba kok yang versi Jepang sih Tapi bagus banget, keren Itu pas aku apa ya, laptop gue masih bisa lah untuk nyimpen gamenya Dan sekarang gamenya udah gak bisa gue simpen Udah gak kuat coy Makanya ya gue terpaksa hapus coy Karena gak bisa juga gue maininnya secara gini Nanti mungkin kalau gue bisa beli PC baru Nanti kita bakal coba yang versi Jepang ya guys Atau versi Steam Tapi menurut gue sih itu udah ketinggalan jauh banget sih Dan yang jeleknya sih ada beberapa doang sih ya guys ya jeleknya coy Jeleknya tuh sih ya satu sih Kalian susah re-roll ya guys ya Re-rollnya susah banget coy Itulah kenapa coy Di game di main di Steam itu bakal susah banget Untuk re-roll Karena akun Steam itu cuma sebiji Itu udah susah banget bikinnya Kalau kalian emang bisa bikin koningan Akun Steam ya bisa-bisa aja sih Tapi menurut gue ya gak kasian gitu Misalnya kalian yang punya Steam gitu Akunnya bagus banget Dengan isi game yang hampir berjuta-juta ribu ya Berjuta-juta harganya coy Itu udah gak enak banget Gak enak-gak enak Gak enak banget lah itu Mending jangan lah coy Kalau emang misalnya kayak gitu ya guys ya Dan yang kedua itu adalah Tidak bisa mengaitkan akun ya guys ya Yang versi kita yang di Android Itu gak bisa dibawa di gini coy Gak bisa dibawa ke PC Itu udah pasti pure ya guys ya Pure akun Steam Jadi kalian bisa dibilang Adakan buat dari awal lagi Itulah kenapa ya guys ya Gak enak banget coy jadinya Makanya Ya kalau bisa cross apa ya Cross akun itu udah pasti benak banget Pasti gue yakin sih Jadi rata-rata kalian bakal Pindah ke PC sih mainnya Kalau misalnya Bisa cross akun ya guys ya Kalau bisa cross akun itu udah enak banget Karena masalahnya gak bisa Yaudah itu jeleknya banget sih Yah mau gimana pun ya guys ya Ya jadi itulah sih Mungkin beberapa sih Yang menurut gue guys ya Mau gimana pun juga Itu memang Salah satu Keberakan juga sih Yang baru ya guys ya Memang tujuannya untuk Melebarkan sayap ya Resoperos ya guys ya Mungkin nanti Bisa masuk di Epic Games juga Kayaknya sih Gak tau ya guys ya Tapi kita tungguin aja Ya mungkin itu aja sih Pembahasan gue untuk hari ini Tima kasih sudah ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax